Intro Salam anak mongki Supri seorang anak kecil, lugu, jujur, dan lucu Suatu hari Mamanya kebingungan Dan heran Melihat setiap jawaban-jawaban soal matematika PR-nya si Supri Si Supri waktu itu Masing kelas 1 SD Disana tertulis 2 tambah 2 sama dengan Jawabannya tau gak? Yesus 4 tambah 4 sama dengan Yesus 5 tambah 5 sama dengan Yesus 7 tambah 7 sama dengan Yesus Lalu ibunya Supri bertanya Pri Kenapa sih jawaban PR matematika kamu itu Yesus semua jawabannya Si Supri menjawab Loh Mama kan yang bilang Kalau Yesus itu adalah jawaban dari segala persoalan Maknya Supri langsung Puyung 7 keliling Supri Supri Aduh Guys Kolose 2 ayat 3 berkata Sebab di dalam dialah Tersembunyi segala harta Hikmat Dan pengetahuan Ingat gak Cerita di Alkitab Di Markus 5 ayat 25-26 Yang menceritakan Si wanita Pendarahan Menghabiskan seluruh hartanya Untuk berobat Kepada para tabib Selama berapa? 12 tahun Waktu dan uang Terbuang percuma Untuk mencari sebuah jawaban Sampai Pada suatu titik Dia menyadari Bahwa Yesus adalah Jawaban Yang dia butuhkan Wanita pesakitan ini Berjalan mendekati Yesus Dan firman Tuhan Katakan dalam sekejap Penyakit yang didiritanya Selama 12 tahun Hilang Dan juga Di Lukas 7 Ayat 2-10 Bagaimana disitu Seorang perwira memiliki Seorang hamba yang sakit keras Dan hampir mati Perwira ini mendengar Tentang Yesus Dan mempercayakan Masalahnya itu Kepada Yesus Lagi-lagi Dalam sekejap saja Masalahnya Selesai Perwira itu Membuat pilihan yang tepat Teman Firman Tuhan katakan Di dalam Yesus lah Tersembunyi Segala harta Hikmat Dan pengetahuan Di dalam Yesus lah Ada jawaban Untuk semua masalah Anda Sekarang Perhatikan Secara spesifik Ayat di atas Menggunakan kata Harta Anda mengerti maksudnya Bagaimana cara kita mendapatkan harta Tentu saja Dengan cara meluangkan Perhatian Dan waktu Kita Untuk menggali tempat harta tersebut Yesus adalah tempat Di mana harta tersebut berada Banyak orang ingin mendapatkan jawaban Untuk masalah-masalahnya Tetapi tidak meluangkan waktu Untuk menggali Mengenai Yesus Dan kebenarannya Matius 6 Etika 3 mengatakan Dengan sangat jelas Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Garis bawahi Kata Carilah Teman Hikmat dan pengetahuan Atau dengan kata lain Jangan keluar masalah Anda Tidak datang pada saat Anda menonton film Atau sinetron Atau baca komik Tidak datang saat Anda Jalan-jalan Atau makan-makan Tidak datang Saat Anda sibuk bekerja Atau Main sosial media Anda Perlu duduk diam Meluangkan waktu Perhatian Dan Waktu Anda membaca Dan berduungkan kebenaran firman Tuhan Anda perlu mencari kebenaran itu Entah dengan cara Menghadapi persekutuan Secara rutin Membaca buku rohani Mendengar rekaman kotbah Ataupun Berkonsultasi dengan seorang yang Anda percaya Yang dapat menonton Anda Kepada Kebenaran firman Tuhan Dan firman Tuhan Dan menyeremia 29 ayat 13 Menjamin Satu hal ini Bagi setiap kita Yang mencari jawaban Dalam Yesus Apabila kamu mencari aku Kamu akan menemukan aku Haleluya Tuhan Yesus berkati Salam Anamongki Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati